Terima kasih. Kamu udah liat rumah kita udah seperti yang kamu mau. Urusan kamu dengan Putri Pahimawan menempatkan Bapak dalam posisi yang sulit. Orang tidak lagi melihat Bapak dalam posisi yang benar. Urusan pribadi saya sama Arini itu masalah hati, Pak. Sementara sekarang yang Bapak pikirnya cuma idealisme Bapak aja. Bapak cuma ngeliat kebenaran menurut versi Bapak aja. Maksud Bapak, Bapak ingin memindahkan Arini ke rumah sakit di Jakarta? Iya. Bapak, saya ingin Arini mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Arini jangan keren, Arini. Arini, jangan keren, Arini. Lihat. Lohong-ohong, Pak. Sudah, Kalim. Arini! Jangan keren, Kamu Arini lagi ya. Langsung! Arini! Kalim. Sudah, Kalim. Arini! Kalim. 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 Kalim, Segar. Lihat. Lihat kamu, Kalim. Lihat. Kenapa, Pak? Siapa yang meninggal sini? Tadi, Pak bilang kalau... Papa, lo ngomong apaan? Papa bilang kalau... ...hari ini sudah meninggal tiga hari ya. Jangan lupa. Tidak. 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 Gw sua min gaining? Lu suaminya dia istriku gue berarti tau keadaan dia. Ini sakit sampe dia jala sekalipun. Gue harus tauin. Ngawan sama Adrya gak ngap Ki-atik.. Sati. Gak. Gak. Mereka gak tahu perasaan. Mereka cuma tahu. Gak. 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 Harusnya gue ada di samping ini. Harusnya gue selalu hidup ini. Sampai akhirnya hidupnya gue masih ada di samping ini. Ini semua salah. Ini semua salah. Enggak. Gak. Enggak. 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 Kau. Enggak. Enggak. Terima kasih. 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 Aku sayang sama Kanaya. Sorry, Sin. Terima kasih. Galang. 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 Tadi Mama dapat kabar dari Galang. Dia bilang... Dia bilang... Apa betul itu? Dia tahu lebih cepat dari yang kita duga. Pasti ada orang dalam yang membocorkan, Pak. Siapa? Orang terdekat Papa. Aku terjatuh. Aku terjatuh lagi di belakangmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dari omnya Jono. Dari omnya Jono bikin patung. Udah jam berapa ku janjian sama si Jono tuh jam 9. Udah jam berapa ini Tarjo? Hei, 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 hei. Kok sampaian ngelototin aku? Aku ini juga kesel sama Galang. Dikasih rejeki malah nolak. Eh, malah bohongin kita. Hah? Tuh. Aduh. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Ini, ini, ini. Tarjo, lu kenapa sih? Ini, ini. Ini dia nih. Hei, hei, hei. Siapa? Kalang nelfon. Ini, ini, ini. Tarjo! Lu ya, lu ya. Bener-bener lu ya. Keterlaluan lu pikir gua perempuan apa? Gini, 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 gini. Terus gua mau ngomong lo. Hei, hei. Sinting kali lu ya? Ehh. Jok marah-marah gitu loh. Ini loh. Tuh, Galang nelfon. Kita merancang. Halo. Galang. Jo. Sinta. Jo, gua butuh pertolongan lu, Jo. Galang. Galang bawa pergi karena ayah ini mau ke Jakarta, Jo. Gimana sih? Gua juga gak ngerti, Jo. Gua gak ngerti. Oh, kamu gak ngerti. Kamu harus tau dong alasannya kenapa kenaya dibawa ke Jakarta. Ya, toh? Jo. Gua baru dapet kabar kalo... Kalo Arini meninggal, Jo. Astagfirullahaladim. Apa? Arini meninggal? Arini meninggal? Arini meninggal. Arini meninggal. Gua minta tolong banget sama lo ya. Lo cegah. Galang jangan sampe ke Jakarta. Tolong lo cari di stasiun atau di terminal atau dimana aja. Gua gak mau kalo Galang jadi bulan-bulanan keluarganya. Keluarganya hari ini, Jo. Gua gak mau kalo penuh katanya diambil sama keluarganya hari ini, Jo. Gua takut. Jo, lo tolongin gue, Jo. Iya, 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 iya. Aku cari Galang ya. Ya, tiada. Tarjo? 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 Tarjo, lo boong banget. Lo boong sama gue ya? Hah? Arini meninggal, boong? Nggak, nggak. Mungkin ini salah. Kita harus cari Galang. Tarjo, jelasin dulu. Arini meninggal gimana maksudnya? Ya, ya, ya. Tarjo, aduh. Sama-sama, Mas. Sama-sama ya, Mas. Hati-hati, Mas. Di Jogo anaknya, kasihan, masih bayi. Ya, Mas. Sebenernya kita mau ketenuh benda ya saat ini. Tak apa? Tak apa? Tak apa. Tak apa, mas. Tak apa, mas. Tak apa. Tak apa. Jakarta ini? Jakarta mas! Yang Jakarta mas? Ya Jakarta, mau ngomong-ngomong mas. Yol, Jakarta, Jakarta! Dari mana aja kamu? Kenapa susah sekali Papa hubungi kamu hari ini? Aku habis melalui orang-orang Sultan. Sultan? Beliau tetap menagi hutang-hutang kita. Kamu minta waktu lagi dong untuk pengembalian jangka panjang. Dia tahu kok kita kan dalam keadaan kesulitan. Yang mereka tahu kita mengurungur waktu terus. Kecuma aja. Kita harus menjual semua aset kita. Termasuk rumah ini. Papa, kamu gila. Kamu tahu bagaimana Papa berupaya untuk bisa mendirikan rumah ini? Aku tahu ini berat. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Mama. Mama. Adrian. Ada hal penting yang harus Mama tanyakan sama kamu. Dan kamu harus jawab sejujurnya. Tadi Mama dapat kabar dari Galang. Dia bilang. Dia bilang. Hari ini sudah tiada. Apa betul itu? Ma. Adrian bisa menjelaskan semuanya. Mama tidak perlu penjelasan dari kamu. Jawab. Apa betul? Ari dia sudah meninggal. Mama. Iya, Ma. Hari ini sudah meninggal. Ya Allah. Bagaimana mungkin. Aku tidak tahu. Kalau aku meninggal. Berdosa. Apa yang saya lakukan, Ya Allah. Jadi dia sudah tahu soal hari ini? Iya, Pak. Dari Galang. Galang. Dia tahu lebih cepat dari yang kita duga. Kalau secepat ini. Pasti ada orang dalam yang membocorkan, Pak. Siapa? Orang terdekat, Pak. Tegak. Tegak lo yang gak ngabarin gue kalau Ari ini sudah meninggal. Dari mana lo tahu Ari ini udah meninggal? Siapa yang kasih tahu lo? Lu sakit jiwa, lo ya. Setan sekalipun yang ngabarin gue, gue berlaku tahu Ari ini ada di mana. Di istri gue, Yan. Gue udah gak percaya sama mau kosong lo lagi. Lo bukan suaminya Ari. Bagi gue, Lo gak lebih dari seorang bajingan yang udah memperkosa di keber. Galang. Dia tahu lebih cepat dari yang kita duga. Kalau secepat ini. Pasti ada orang dalam yang membocorkan, Pak. Siapa? Orang terdekat, Pak. Oke. Awasi terus, Himawan. Beri kabar aku cepatnya. Kalau ada hal yang dilakukan, Himawan di luar sepengetahuan. Baik. Saya pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Bu. Bu. Ini kok babat lu kalau nyetir yang bener dong. Gimana? Galang ketemu gak? Aku udah nyari galang ke terminal, stasiun sama Iprod. Gak ada galangnya. Gimana kalau kita cari ke Jakarta aja? Pak? Ke Jakarta? Gak suede. Lu aja mah keluarga lu yang hip-hop. Lu mah naik pesawat. Yuk. Kak. Tunggu. Ya Tuhan. Mestinya saat itu aku memaksa datang meski Adrian melarang. Ternyata dalam kondisi sakit pun aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Maafkan mama nak. Maafkan mama Rini. Maafkan mama. Kamu jagakan ayah baik-baik ya. Ibu ada di Jakarta empat hari dalam seminggu. Ibu pasti ngabarin kamu tentang perkembangan hari ini. Makasih Ibu. Ibu maaf tapi soal hari ini gimana Bu? Ibu minta maaf sekali. Ibu tetap belum bisa kasih tau kamu dimana hari ini dirawat di Jakarta. Ibu gak mau ambil resiko. Dan ini demi kebaikan kamu juga. Kamu ngerti kan? Masuk. Gimana? Saya bisa kan terbang malam ini juga. Maaf Bu. Pihak travel bilang penerbangan jam 11 malam nanti di cancel sampai besok pagi. Aduh. Saya gak mungkin nunggu sampai besok pagi. Kamu coba maskapai lain ya. Maskapai lain full book Bu. Kamu usahain. Kan saya tuh meninggal. Iya Bu. Saya akan usahakan first flight besok. Saya permisi. Sepertinya kematian hari ini memang betul-betul sangat dirahasiakan. Itulah sebabnya saya kesini. Karena saya disuruh oleh Pak Uyogo untuk memberitahu Pak Saring. Siapa tahu Pak Saring mau menyelidiki masalah ini. Sudah terlalu malam saatnya saya untuk pamit. Permisi Pak. Tidak. 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 Maafkan Bapak Rini Bapak tidak menengokmu sampai akhir-akhir Seandainya Himawana dan Ipura bukan ayahmu Pasti karena lain persoalan Galang, kamu pasti, pasti mengerita Tapi Bapak harus berbuat apa? Terima kasih telah menonton! Bapak, hari angkutan dekat mana? Terima kasih telah menonton! 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 Pak! Masuk Pak! Enggak usah! Disini aja! Kumpangin Galang? Galang? Anu Pak? Galang ke Jakarta kemarin sore Pak? Pak! Ke Jakarta ya? Iya Pak! Hari ini Pak! Hari ini meninjal Pak! Bapak gak tahu? Iya, saya sudah tahu! Saya kasihan Pak! Sama hidup yang galang! Menderita banget Pak! Menderita banget Pak! Saya tuh pengen banget Pak ke Jakarta! Pengen banget Pak! Pak! Ini lagi ngumpulin uang sama Keket tapi gak bisa Pak! Saya hidup disini! Sambil masih berharap... Galang bisa pulang dulu Pak! Sekalian! Sekalian! Jaga rumah ini Pak! Kebetulan! Uangku saya habis! Adian! Adian, keluar loh! Hei! Adian! Gua mau ketemu sama Adian! Adian, keluar loh! Diam! Gua mau ketemu sama Adian! Kamu siap gak? Ngapain lo disini? Tegak lo yang gak ngabarin gua kalo Arine udah meninggal! Dari mana lo tau Arine udah meninggal? Siapa yang kasih tau lo? Lu sakit jiwa lo ya! Setan sekalipun yang ngabarin gua gua berlaku tau Arine ada dimana! Di istri gue yan! Gua udah gak percaya sama omong kosong lo lagi! Lo bukan suaminya Arine. Bagi gue, lo gak lebih dari seorang mba Jinga yang udah memperkosa di... Eh! Eh! Terserah ya lo mau ngomong apa ya? Lo mau ngomong apa ya? Anda! Terserah! Maaf ku, maji ga sekalipun terserah lo! Kau lu liat anak ini yan! Anaknya Arine! Cucu Himawana ini pura ponakan lo! Dia udah tau keadaan Arine yan! Lo gak setau dimana bakal kami Arine! Dangan! Tan! Lo harus gue campur lo ya! Lo harus gue campur! Pak! Usir dia! Iya pak! Usir dari sini! Adian! Adian dengerin gue yan! Yan tolongin gue! Masin! Gue minta tolong banget sama lo yan! Gue buka hati lo yan! Bukan untuk gue! Tetapi untuk anak ini yan! Beliau udah misahin gue sama Arine! Sekarang Arine udah gak ada yan! Gue gak punya harapan apa-apa lagi yan tolong yan! Gue mohon banget sama lo yan! Gue harus tau gue dimana makamarinya! Buat anak ini yan! Gak lah! Lo dengerin gue ya! Lo udah gak ada urusan apa-apa lagi sama keluarga gue! Lo ngerti lo? Sekarang lo pergi dari sini dan jangan kembali lagi pak! Usir dia dan kunci pintunya! Silah! Tolong makasih! Adian dengerin gue dulu yan! Tolong makasih! Tolong makasih! Tolong pergi! Adian! Pergi! Pergi! Tolong makasih! Tolong makasih! Adian! betulan! Adian! Kita ko! Adian! Adian! Adian dia udah udah liat! Adian! 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 Adian bukaan! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau saja Mama bisa melihat isi hati Iyan, Mama pasti akan percaya kalau Iyan sangat menyesal dengan semua ini, Ma. Iyan juga tersiksa dengan keadaan ini, Ma. Iyan berada di posisi yang sulit. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Sampai kapanpun keluarga Ari ini tidak akan pernah menerima kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalian lebih baik. Kalian tunggu aja di taksi. Biar ibu ya, Guru. Kasian kan, Ayah? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gigi Mawan, kamu bener-bener keterlaluan. Kamu tahu gak? Kalau perbuatan kamu ini jauh lebih kenci dari saya koordinata. Ma, biar Adrian yang menjelaskan semuanya. Diam! Diam kamu! Kamu sama aja sama bapak kamu! Mama gak habis pikir, apa sih yang ada di kepala kamu? Sampai kamu tuh tega menyembunyikan kematian hari ini dari Mama. Mama begini, Ma. Mama gak perlu penjelasan dari kamu. Kamu gak pernah penduli sama Mama. Sama perasaan Mama. Ma, Adrian minta maaf. Adrian tahu Adrian salah karena gak mengabari Mama sebelumnya. Tadi semuanya teradil terjadi, Ma. Iya. Mama mantenah apai, Müsa. I-I-I-I-I. I-I-I-I-I-I. Mi-I-I-I-I. Ma dengar Iyan, Ma Kalau saja Mama bisa melihat isi hati Iyan Mama pasti akan percaya Kalau Iyan sangat menyesal dengan semua ini, Ma Ma, 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 Demi Tuhan Iyan sangat menyayangi Mama Dan sampai kapanpun Iyan gak akan memusuhi Mama Iyan juga tersiksa dengan keadaan ini, Ma Iyan berada di posisi yang sulit Katakan, Ma Akan apa yang Adian lakukan untuk menembus kesalahan Iyan Antarkan Mama ke makam hari ini Mama mau lihat sekarang juga Terbaik, Ma Halo, Sinta Kamu itu di mana? Tadi Papa telpon ke Jogja Katanya kamu di Jakarta Benar begitu? Iya, Pak Aku ngantar galang ke rumah Imhawan Sinta Persoalan laki-laki itu bukan urusan kamu Jadi kamu gak perlu ke rumah Imhawan? Iya Iya, aku tahu Tapi urusan aku sama Sama kananya, Pak Ya ampun, Sinta Bayi itu juga bukan urusan kamu Sekarang kamu pulang Iya, Pak Aku pasti kesana Sinta Sinta Ini Kamu ada sebut tangan Aku tahu Papa bukan sebut tangan Oke Khusus di Allah Eh, 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 eh Sampai anto Edan ya Aku tuh gak sih susah putangan itu buat air mata kamu Bukan ingos kamu Wuh, Tarjo Lu tuh bener-bener keterlaluan ya, Tarjo Aku tuh lagi sedih Jadi air mata gue sama temen-temennya pada keluar Kok tahu Yang sedih itu bukan kamu doang Aku juga Adrian sama bapaknya kok teke ya Sampai Kak Lang itu gak dikasih tahu Gue juga sedih, Jok Sampai nasib jaga lo sama Kak Naya Lo jangan kayak gitu ya, Jok Jangan buru-buru ninggalin gue Gue gak mau cepet-cepet lo amar, Bum 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 Apa yang sebetulnya terjadi dengan Sinta? Aku gak boleh membiarkan hal itu terjadi. Aku terjatuh lagi di peluk kamu. Kita akan agapin ini semuanya sama-sama. Dan aku janji sama kamu, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Terima kasih. Lu pikir selama ini gua kabur? Kalau lu ngeliat apa yang mereka lakuin, lu pasti sakit hati, Sin. Gila ya, pacar lu sendiri digebukin di depan mata lu. Dan yang nyuruh itu, seruhan bokap gue. Mama memang bukan ibu yang baik untuk kamu hari ini. Seandainya, mama masih boleh meminta. Mama ingin kamu ada di hadapan mama. Dan bilang bahwa kamu mau maafkan semua kesalahan mama. Kamu ingat gak? Kamu dulu pernah minta sama mama, Shalini. Karena kamu bilang kamu suka. Warnanya cantik. Dan saat itu, mama janji. Mama akan belikan sel yang sama, Tervis. Kalau mama pergi lagi ke rumah. Tapi sekarang... Bukan cuma, bukan cuma ini, sayang. Rasanya mama ingin sekali memberikan semua apa yang mama punya. Harta mama, kebahagiaan mama, harapan, bahkan jiwa mama, untuk mama tukarkan pada kehidupan kamu. Hari ini, maafkan aku hari ini. Maafin Kak Iyan hari ini. Maafin Kakak. Kakak tahu. Kamu pasti sangat membenci, Kakak. Tapi kamu harus tahu. Kakak terpaksa melakukan ini. Dan demi Tuhan, Kakak menyesal. Tapi Kakak gak punya pilihan. Kakak gak ingin membuat papa kecewa. Kenapa sih kamu keras kepala kayak gini? Jalan! Terima kasih. Terima kasih.